Barokatuh, Mas Hendronya lagi ngopi, Mbak Oh, Mbak ya Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, Sehat walafiat Gimana, gimana? Ini kan, aku kan di Interminate, ya Mbak Gara-gara masalah Bang, gitu kan Terus, aku kan Lalu 12 ini, langsung pulang ke Indonesia Kalau misalnya Terima kasih kan lagi, itu bisa enggak sih? Kalau dari apa? Kalau misalnya Ganti majikan, itu bisa enggak? Ganti majikan bisa, enggak ada masalah Cuma bisa turun atau tidak, itu yang enggak bisa Saya garansi Oh, gitu ya, Mbak Karena utang bank itu Salah satu menjadi catatan rekod Di imigrasi Hong Kong Kadang tergantung petugasnya Depend on, tergantung petugas Imigrasi, bisa-bisa turun Atau tidak, kebanyakan terakhir-terakhir ini Kalau majikan melaporkan Kita putus kontrak gara-gara kita punya Utang bank, itu 90% enggak turun Tapi ada 10% harapan Ada yang turun Tergantung Gitu Terbingung juga ya Ya iyalah, resiko Kalau utang enggak dibayar Ya kayak gini Tapi kalau misalnya pulang ke Indokan Aku datanya kan Di Indokan 84 Tapi di paspurnya itu kan 81 Itu bisa proses ke Taiwan Atau ke Singapura enggak sih? Bisa Kalau keluar selain Hong Kong Sampai enggak ada masalah Kalau masuk ke Hong Kong Itu yang mungkin Sampai enggak sedikit Agak visanya itu loh Terkendala di Lama Terlat bayar Terlat bayar Sampai disurati Terus majikan enggak terima Terus di intermini Terus kita sendiri yang rugi Kayak gitu loh Ya sih masalahnya itu kan Tadinya temen gitu loh Mbak Biasa temen aku tuh Enggak ada kabar Tadinya dua bulan Sudah aku story Dua bulan sudah aku story Setiap bulan aku story Aku uang dari mana Aku sendiri aja Punya tanggungan sendiri Jadinya terpaksa loh Daripada disini Aku dikejar-kejar Aku pulang aja Enggak apa-apa Kalau memang itu Keputusan Sampai Karena Jadi Sampai temennya yang utang Sampai yang nanggung Sampai yang sekarang Rezek ini bingung di Makau Eh di Makau Di Hongkong Iya Jadi Ya Kita kan enggak ngerti awalnya Perjanjian sampeen sama temennya Kan kita enggak ngerti Tapi intinya Kalau Hongkong itu Udah Udah Ibaratnya Apa namanya Sudah catatan Maka itu jadi masalah Orang Hongkong Permanen aja Mau nikah Sama orang Indonesia Orang Hongkongnya Yang permanen Yang lahir Hongkong itu Punya hutang Visa Buat istrinya itu Bisa ditahan Untuk enggak bisa keluar Itu orang Hongkong Loh yang hutang Apalagi kita yang orang luar Gitu loh Pertama itu Yang kedua Saya kemarin gagal Memproses anak Ex Taiwan Eh kok ex Taiwan Ex Hongkong Saya gagal memproses Anak ex Hongkong Itu karena hutang Itu satu Tapi Ucapan saya enggak mesti Makanya istri saya tadi bilang 90 Banding 10 Masih tetap ada peluang Di 10% Cuman Saya enggak ngerti PT nya berani apa enggak Kalau sampeen jujur Kalau saya kemarin Anaknya enggak jujur Sama saya Artinya Begitu proses Terus visanya enggak turun Dapat informasi Ada catatan dari imigrasi Catatan dari imigrasi Sebentar Saya jelasin Saya jelasin dulu Sama sampean Saya jelasin sama sampean Kan sampean mau nanya Jadi Kalau sampean nanya Sampean yang banyak dengerin Saya yang jelasin Gitu loh Nanti giliran sampean nanya lagi Boleh Jadi Kalau hutang itu Otomatis kan Mereka ada rekod dan catatan Nah ketika catatan itu Masih nyantol Maka begitu visa sampean Diproses Imigrasi akan nyurati agent Ada Ada kejadian apa Ada peristiwa apa Tolong dijelaskan Biasanya imigrasi ke agent itu Ngomongnya cuman begitu Sehingga agent akan Menanyai sang anak tadi Kamu ada masalah apa Sehingga Imigrasi Menahan untuk Meng-approve proses Dirimu Kayak gitu Karena ketika Si agent akan bertanya Kepada imigrasi Kira-kira masalah apa Boleh kak Saya bertanya Si imigrasi akan menjawab Ini Ranah pribadi Yang harus Yang bertanya Harus orangnya sendiri Yang menjelaskan Harus orangnya sendiri Jadi Benar-benar Hal-hal yang negatif Dari dalam diri kita itu Kalau sama orang Hongkong Dilindungi Saya kemarin Memproses satu Alhamdulillah Jebol itu Jualan gamis Dia jualan gamis Tertangkap Ditangkap Terus ke kantor polisi Wancai Terus majikanya nebus Sampai finish Finish kontrak Dia pulang Dia proses lagi Sepuluh tahun berikutnya Sepuluh tahun ya mbak Itu agentnya juga disuratin Akhirnya dia jujur Dia cerita Oke disampaikan ke imigrasi Benar Peristiwanya Anaknya begini Begini Visanya turun Jadi Kemungkinan Kemungkinan itu Tidak bisa kita prediksi Ya kan Sekali lagi Terus kalau Saya men bertanya Saya Saya men minta tolong Dibantu proses sama saya Saya mohon Dimaafkan Karena sekali lagi Saya sudah ada pengalaman Ter cancel Gara-gara itu Kalau saya men Keluar dari Hongkong Monggo Sekarang Sampai mau nanya apa Ya kan Aku kan Seandainya pulang Terus kan Katanya sekarang Kalau Data ganda Katanya Tidak bisa proses Kemana-mana Misalnya aku kan Datanya kan Saunya Di Indonesia kan KTP-nya 2.000 Eh 1.984 Kalau di paspor kan 81 Halo Tidak ada masalah Sebenarnya Tinggal Samen aja Berjuang Untuk merubah Data juga Tidak apa-apa Nantinya Samen mau Merubah data Mau samen Sesuaikan Paspor Atau Mau samen Sesuaikan KTP Kalau di tempat lain Atau Yang jelas Nanti di imigrasi Yang akan menjadi Persoalan banyak Ini saya Kami juga Lagi ngurusin Satu anak Yang Paspornya Tidak sama Sama KTP-nya Jadi Kalau samen Mau di Indonesia Merubah KTP Samen Sesuai dengan Paspor itu Sebenarnya Gampang Samen Tinggal Minta surat Makanya Samen Minta catatan Minta catatan Dari kepala Desa Perubahan Bahwa Sebenarnya Umur Samen Dan semuanya Itu Sesuai Dengan yang Dipaspor Setelah ada Catatan surat Dari desa Kemudian Samen Bawa ke Disduk Capil Samen Urus Semuanya Itu Tidak ada Masalah Di Indonesia Kalau itu Tidak pakai Pengacara Tidak pakai Pengacara Samen Jalan sendiri Karena Keponakan Sepupu Istri saya Juga Begitu Datanya Disamakan Sama Paspor Alhamdulillah Bisa Dan sampai Sekarang Aman-Aman Saja Indonesia Itu Intinya Bagaimana Samen Ngelobi Ngelobi Nah Itu Bibinya Menurut saya Menurut saya Jangan Pergi Atau Jangan Tabur Gak Apa Dia Samen Di Indonesia Oh Enggak Ada Di sini Di majikan Oh Tanggal 12 Tanggal 12 Tanggal 12 Termin Maksudnya Tanggal 12 Langsung pulang Ke Indonesia Oh Langsung 12 Langsung pulang Iya Jadi Tidak usah Pergi lagi Emang Utangnya Berapa Utangnya 39.000 Wih Masih 10 bulan lagi Waduh Majikan Udah Gak Suka Itu Makanya Terus Di Intermanage Karena Majikan Aku Mau Bantu Cuman Kalau Bantu Aku Kasihan Maksudnya Cuman 2 Bulan Kan Nanti Kesanannya Lagi Lagi Kenapa Majikan Aku Mau Bantu Bayarin 2 Bulan Tapi Kesanannya Nanti Bayar Lagi Sampai 10 Bulan Samen Kemarin Masalahnya Sama Temennya Bagaimana Samen Minta Keringanan Aja Ke Banknya Samen Harus Dateng Menceritakan Kronologisnya Terus Samen Tapi Mereka Tidak 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 Samen Sudah Samen Sudah Lapor Samen Sudah Ngomong Dan Samen Bisa Membuktikan Uangnya Itu Samen Tidak Terima Sudah Ngomong Sama Majikan Tapi Apa Namanya Abangnya Itu Enggak Mau Tau Katanya Aku yang Ambil Aku yang Ambil Terus Kan Uangnya Sama Teman Aku Tapi Kan Kau Enggak Tau Yang Tau Kan Atas Nama Saya Jadi Nakin Ke Saya Ya Samen Juga Kok Mau Samen Kasih Ke Dia Iya Kan Kasian Kan Teman Gitu Kan Terus Samen Diming Diming Apa Gak Mungkin Cuman Kasian Aja Ada Iming 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 Apa Cuman Dia Dia Minta Bantuan Aja Gitu Kan Katanya Kelili Terbang Katanya Buat Bayar Ini Itu Jadinya Aku Bantu Gitu Soalnya Di Konten Itu Udah Banyak Yang Kayak Gitu Kok Masih Ada Banyak Korban Kan Artinya Kan Aku Gak Ngerti Sampai Sampai Nonton Konten Apa Enggak Soalnya Teman Teman Mau Nyelamatin Temannya Yang Lain Ngeshare Konten Aja Males Gitu Jadi Nih Ya Lingkaran Setan Ini Akan Ada Terus Sampai Kapan Pun Jadi Tidak Kita Sudah Membuat Konten Itu Artinya Berharap Bahwa Tidak Banyak Ada Korban Lagi Teman Teman Harus Ngerti Harus Paham Besti Bestian Itu Batasnya Sampai Dimana Harusnya Menyadari Sendiri Sangat Disayangkan Sebenarnya Tapi Bagaimanapun Sampai Yang Menelan Pilpahit Kalau Saya Pernah Teman Saya Sendiri Teman Saya Sendiri Pernah Cerita Itu Pun Sebelum Saya Masuk Ke Hongkong Dia Hampir 20 Tahun Juga 150 Ribu Hongkong Dolar 150 Juta 150 Juta Sekitar 70 Sampai 80 Ribu Hongkong Dolar Dia Ngelunasi Hutang Temannya Yang Lari Itu Masya Allah Banyak Bang Nah Iya Makanya Karena Sekali Lagi Sekali Lagi Dan Dan Itu Modusnya Tidak Kayak Anak Sekarang Kalau Anak Sekarang Enak Diajak Terus Minjem Dia Enggak Dia Cuman Mengkopi KTP Nah Itu Yang Parah Mengkopi KTP Aja Bisa Dia Dapat Pinjeman Nah Mungkin Peraturan Dulu Tidak Seketat Hari Ini Jadi Fotokopi KTP Aja Udah Bisa Nah Hari Ini Kan Enggak Harus Orangnya Sendiri Yang Ambil Uangnya Jadi Seperti Itu Kita Enggak Bisa Menyarankan Apa-apa Kalau Samen Baru Ngomongnya Sama Majikan Coba Ngomong Dulu Sama Bank Ngomong Bicara Baik Baik Tapi Samen Sudah Di Interminate Mau Gimana Gak Ada Samen Kasuskan Kalau Samen Punya Bukti Gini Kalau Samen Punya Sebentar Mbak Kalau Samen Punya Bukti Bahwa Samen Menyerahkan Uang Sebagai Akad Kredit Atau By WA Ada Cecetan Dia Tentang Keberadaan Uang Itu Tentang Bagaimana Proses Pinjam Uang Uang Itu Kan Ada Di Cecetan Dan Ketika Samen Menyerahkan Itu Samen Punya Bukti Samen Bisa Perkarakan Di Indonesia Penipuan Karena Orangnya Ada Tapi Kembali Lagi Namanya Usaha Saya Saya Hanya Menyampaikan Saja Untuk Ngejar Dia Agar Agar Mau Melunasinya Kalau Tahu KTP Dia Alamat Dia Indonesia Kejahatannya Dilakukan Di Hongkong Tidak Dilakukan Di Indonesia Tapi Kemungkinan Kalau Orangnya Ada Di Indonesia Kita Kejar Kita Bikin Laporan Ke Polres Tempat Dianya Ada KTP Ada Makanya Saya Juga Tidak Ngerti Prosesnya Anak Anak Itu Sebenarnya Pinjam Meminjam Itu Semuanya Modusnya Ceritanya Hanya Kasian Tapi Ternyata Kita Itu Dikadalin Nah Kemarin Yang Cerita Sama Saya Malah Awalnya Minjemin 16 16 Dikembalikan Habis itu Dia Minta Tolong Yang Pertama Misalnya Samen Minta Tolong Temennya Temennya Ngasih Pinjem 16 Nah Besok Temen Samen Ganti Minta Tolong Kesampean Uangnya 58 Raib Jadi Untung Dua Tiga Kali Lipat Hampir Jadi Ya Orang Minjemin 16 Akhirnya Dia Minjemin 58 Nah Tiga Kali Lipat Nah Makanya Kan Divaspadai Makanya Kalau Berteman Itu Sudah Yang Ditanyakan Uang Maupun Dia Nangis Nangis Walaupun Dia Jempalian Ya Sudah Makanya Saya Di konten Kalau Ada Yang Nangis Gara Gara Utang Sama Saya Tak Suruh Mbak Ambil Nafas Dulu Mbak Diusap Dulu Air Matanya Aku Selalu Bilang Seperti Itu Sekarang Kita Berbicara Pakai Logika Kita Gak Pakai Perasaan Aku Bila Kayak Gitu Samen Sudah Kena Musibah Tapi Samen Harus Berpikir Kedepan Saya Bilang Begitu Karena Air Mata Ini Kan Bahaya Air Mata Ini Bisa Digunakan Sebagai Senjata Ya Kalau Kita Kalau Aku Udah Kayak Gini Ngapain Nangis Nangis Memang Kesalahan Aku Yang Gok Blokan Gitu Harus Bagaimana Lagi Aku Jalanin Apa Yang Ada Sekarang Ya Persoalannya Samen Kan Di Interminate Kalau Yang Cerita Kemarin Case Nya Itu Gak Di Interminate Sama Majikan Disuruh Renew Artinya Kan Masih Ada Masih Ada Celah Ada Jalan Tapi Kalau Samen Sudah Di Interminate Kan Nah Itu Sudah Sudah Tidak Bisa Kita Pertahanin Lagi Mau Nggak Mau Kalau Samen Mau Berjuang Ya Makau Walaupun Sebenarnya Banyak Yang Bilang Jangan Disuruh Ke Makau Jadi Tapi Bagaimanapun Kita Harus Berusaha Memberikan Solusi Dengan Sisi Pandang Samen Nah Kalau Di Indonesia Masih Butuh Uang Masih Butuh Ada Yang Di Hidupi Mau Nggak Mau Kita Harus Ketempat Yang Lain Jadi Seperti Itu Makau Juga Bisa Makau Bisa Iya Nggak Ada Masa Kalau Dari Indonesia Bukan Tidak Bisa Tapi Karena Di Makau Kan Tidak Ada Kerjasama Artinya Kita Harus Berangkat Sendiri Jadi Turis Nah Ketika Berangkat Sendiri Jadi Turis Juga Kalau Kita Nggak Bisa Negosiasi Di Bandara Indonesianya Ya Dihalang Halangi Di Indonesia Intinya Intinya Teman-teman Kita Pada Serba Sulit Pengen Mendapatkan Kehidupan Yang Lebih Baik Itu Lebih Sulit Jadi Jadi Hal-hal Seperti Itulah Yang Yang Serasa Saya Saya Kadang Dengan Pemerintahan Hari Ini Itu Apa Nggak Yakin Gitu Mereka Mereka Nggak Bisa Ngasih Lapangan Pekerjaan Giliran Warganya Mau Berjuang Di Luar Di Persulitnya Minta Ampun Nah Disitu Yang Saya Nggak Respek Makanya Saya Nggak Terlalu Dengan Urusan Politik Karena Nggak Ada Buktinya Tidak Ada Memberikan Buat Teman-teman Yang Sampaian Kayak Gini Yang Berjuang Di Indonesia Merasa Berat Berjuang Keluar Negeri Juga Kena Musibah Hal-hal Seperti itu Yang Menjadikan Ya Sama Pemerintah Itu Kita Juga Jadi Kayak Nggak Terlalu Makanya Kita Berjuang Di Hongkong Salah Satunya Ya Begitu Di Indonesia Nggak Laku Intinya Kan Disana Ya Nggak Apa Opsinya Walaupun Di Indonesia Laku Tapi Gaji Cuma Seberapa Tidak Bisa Cukupi Kehidupan Makanya Kembali lagi Kalau Ceritanya Di Makau Samen Boleh Tonton Konten Saya Yang Proses Di Makau Intinya Indonesia Sama Makau Tidak Ada Kerjasama Bahkan Informasi Terakhir Rumor Sekali Lagi Saya Belum Belum Tahu Faktanya Tapi Kemarin Saya Datang KJRI KJRI Juga Menyarankan Jangan Disuruh Ke Makau Teman Teman Karena Memang Tidak Ada Kerjasama Sehingga Kalau Tidak Ada Kerjasama Tidak Ada Perlindungan Intinya Kan Disana Jadi Kalau Memang Kita Mau Kemakau Yaudah Los-losan Artinya Kita Berjuang Sendiri Atas Diri Kita Kalau Di Makau So Simple Mendapatkan Pekerjaan Sebenarnya Apalagi ART Cuman Unfair Tidak Adilnya Adalah Bayarnya Dibebankan Ke Kita Sedangkan Majikannya Enggak Bayarnya Murah Sekali Majikannya Cuman 100 Atau 150 Dolar Majikannya Ke Imigrasi Bayarnya Segitu Tapi Kitanya Yang Ditarik Sampai 4.000 Sampai 5.000 Sama Ejen Disitulah Makanya Pemerintah Indonesia Agak Sedikit Ngeram Atau Menahan Agar Supaya Tidak Main Kemakau Tapi Kalau Tidak Ada Pilihan Bagaimana Dan Negara Juga Tidak Memberikan Solusi Sayang 12 Sudah Pulang Tidak Ada Waktu Kesempatan Kalau Minggu Besok Masih Dikasih Libur Bolehlah Ke Makau Cari Cari Info Saya Ada Nomor Telepon Anak Yang Di Makau Temen Siapa Tau Bisa Ditanya Tanyain Kalau Besok 6 Minggu Aku Bisa Keluarkan Libur Nah Iya Gak Apa Sampai Coba Coba Loh Mumpung Masih Ada Bisa Belum Belum Interminate Cari Info Di Makau Barangkali Ada Pekerjaan Kan Bisa Enak Nantinya Pulang Sudah Bawa Bekel Atau Dicancelin Tiketnya Sampai Langsung Geser Ke Makau Ya Ini Ngomporin Yang Gak Bener Tapi Saya Cuman Berpikir Saya Berpikir Dari Sisi Samean Kalau Masih Butuh Rezeki Saya Enggak Enggak Peduli Orang Bilang Kamu Ngomporin Orang Gak Bener Salah Saya Cuman Bilang Kalau Dia Butuh Uang Apakah Kita Bisa Memberikan Pekerjaan Kita Kan Gak Bisa Nyalah 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 Atas Sampai Sudah Salah Hutang Tapi Kan Kita Jadi Manusia Gak Bisa Nyalah Nyalah Apalagi Nge Judgment Ngelok Nol Dan Semuanya Yang Ada Ya Justru Kalau Bisa Kita Ngasih Solusi Agar Dia Tetap Bisa Bekerja Kenapa Enggak Kalau Kita Dibilang Enggak Bener Nyuruh Kesana Yaitu By Resiko Nah Pertanyaannya Kan Dibalik Emang Kamu Bisa Bantu Kayak Gitu Dia Juga Gak Bisa Jawab Kan Kayak Gitu Itu Kalau Prinsip Saya Selalu Mencari Solusi Di Dunia Ini Tidak Ada Masalah Yang Tidak Terselesaikan Dan Tidak Terpecahkan Itu Tidak Ada Semuanya Ada Tinggal Kitanya Itu Mau Mikir Enggak Kalau Mikir Aja Enggak Mau Apalagi Jalanin Yang Pertama Kan Mikir Dulu Setelah Dipikir Baru Dijalanin Kalau Dijalanin Dipikir Dulu Nah Jatuhnya Kayak Utang Tadi Dijalani Tanpa Dipikir Jatuhnya Samen Yang Rugi Kan Kayak Gitu Makanya Kalau Saran Saya Kita Pikir Dulu Masak Masak Dianalisa Di Logika Masuk Akal Jalan Pahami Faktor Resikonya Udah Baru Jalan Kan Kalau Saya Nanti Kalau Misalnya Aku Mau Kemakau Misalnya Kan Aku Ke Rumah Mas Indra Dulu Apa Gimana Enggak Kalau Samen Mau Kemakau Samen Kapan Mau Berangkat WA Sama Saya Nanti Saya Kasih Nomor Temen Yang Di Makau Samen Tinggal Hubungi Nanti Biar Dia Yang Bawa Terus Potongannya Kalau Bisa Gak Gede Gede Gak Usah Besar Karena Temen Saya Kan Bukan Agent Siapa Tahu Ada Majikan Yang Langsung Mau Beberapa Kemarin Temen Saya Ada Ngomong Ada Jaga Ini Jaga Itu Jaga Itu Saya Kalau Tidak ada Anak Yang Kemakau Gimana Kalau Tidak ada Anak Saya Keluar Kemakau Kan Ya Gak Enak Juga Kalau Ada Yang Kayak Gini Samen Tak Kirimin Nomor Temen Yang Ada Di Makau Samen Tinggal Hubungi Kalau Memang Mau Besok Ya Gak Apa Saya Kasih Nomor Cuman Yang Satu Kerja Restoran Yang Satu Kerja Rumah Tangga Kayak Gitu Dan Katanya Jarang Libur Ya Pokoknya Samen Komunikasi Nanti Dia Yang Ngarahin Berarti Kalau Makau Tematis Tiketnya Hangus Ya Itu Bagian Dari Resiko Kalau Samen Gak Mau Hangus Ya Kalau Samen Bisa Memperpanjang Tiketnya Tapi Masalahnya Tiketnya Yang Beli Majikan Nah Ya Kalau Samen Mau Negosiasi Sama Majikan Aku Beli Sendiri Biar Aku Bisa Reschedule Atau Aku Pingin Mampir Ke Makau Dulu Bisa Enggak Kamu Kasih Aku Dari Makau Selisih Dua Atau Tiga Hari Sampai Negosiasi Sama Majikan Saya Keluar Ke Makau Satu Minggu Kan Kayak Gitu Kasih Saya Tiketnya Yang Dari Makau Ya Negosiasi Sampai Sama Dia Kalau Dia Sudah Marah Ya Sudah Saya Keluar Dari 12 Karena Jam Dua Kamu Belong Nah Makanya Kalau Ngobrolnya Sama Saya Sudah Kejadian Ya Kan Kalau Ngobrolnya Saya Sudah Mentok Jatuhnya Kan Saya Lebih Gak Banyak Punya Pilihan Untuk Memberikan Solusi Ya Kan Tapi Ketika Ngomongnya Belum Terkena Masalah Ya Kan Sebelum Majikan Interminate Kita Masih Bisa Jadi Kesalahan Samen Itu Sebenarnya Masih Masih Bisa Untuk Memungkinkan Sampai Berbuat Sesuatu Gitu Ngerti Nggak Jadi Rata-rata Orang Nelfon Itu Sudah Telat Kejadian Jadi Memaksa Saya Untuk Berpikir Ekstra Sebenarnya Bukan Maksa Saya Tapi Kan Ngajak Omong Akhirnya Saya Saya Menganalisa Dan Akhirnya Solusi Yang Bisa Kita Tempuh Seperti Yang Saya Sampaikan Kan Kayak Kayak Gitu Mbak Tetapi Ketika Makanya Saya Di Belakangan Ini Kemarin Saya Sudah Mulai Senang Ketika Teman Teman Mau Menghadapi Persoalan Itu Ngajak Diskusi Dulu Tapi Ketika Teman Teman Sudah Ngadapi Masalah Nah Disitu Saya Masih Mencoba Mencari Jalan Keluarnya Kemana Ini Jalan Keluarnya Nggak Usah Bahas Tentang Kesalahan Kan Kan Kayak Gitu Fokusnya Di Solusi Terus Piyegi Kan Kayak Gitu Ya Makanya Kalau Semen Solusinya Pulang Pindah Ke Taiwan Pindah Ke Singapura Atau Mau Balik Lagi Ke Makau Boleh Atau Semen Langsung Tiketnya Diangusin Keluarnya Ke Makau Itu Nggak Ada Masalah Sekali Lagi Semen Harus Pegang Uang Untuk Jaga Berjuang Hidup Di Sana Itu Pastinya Itu Solusi Itu Bukan Bahas Judgment Gitu Jadi Bukan Mengadili Atau Bukan Mempersalahkan Orang Kesalahan Itu Kan Udah Selesai Nggak Bisa Di Apa Apain Nah Tadi Kalau Pindah Mereformasi Data Yaitu Tadi Semen Harus Manual Yowes Kesalahan Satu Berdampak Satu Dua Tiga Empat Lima Membuat Semen Agak Sedikit Berpikir Lebih Keras Kalau Saya Begitu Ya Enggak Kalau Saya Bukan Hidup Bukan Jalani Saja Tapi Berpikir Untuk Mencari Gitu Bukan Jalani Saja Kalau Jalani Istilahnya Kalau Kita Cuma Jalani Saja Kan Kelihatan Tidak Berpikirnya Ya Tapi Kalau Kita Berpikir Dulu Baru Kita Jalani Nah Siapa Yang Mau Dajak Mikir Sampai Mempercayakan Ke Saya Karena Nelfon Saya Saya Berusaha Menyampaikan Informasi Yang Saya Tahu Yang Saya Pahami Terlepas Itu Menimbulkan Kontroversi ABCD Blah Blah Itu Terserah Mereka Penilaian Kan Bebas Mereka Menilai Intinya Saya Menghadapi Orang Yang Punya Masalah Bagaimana Orang Itu Bisa Menyelesaikan Persoalannya Atau Mencari Jalan Keluar Atas Masalahnya Kan Intinya Samen Sudah Saya Ngomong Samen Sudah Bisa Memahami Dan Harus Apa Yang Mau Samen Lakukan Yang Paling Penting Itu Samen Punya Gambaran Samen Punya Semangat Lagi Harapan Hidup Selalu Akan Ada Tidak Larut Dalam Penyesalan Tidak Larut Dalam Kesalahan Tapi Berpikir Bagaimana Next Karena Tidak Semua Tidak Semua Manusia Itu Jalan Hidup Mulus Saya Percaya Itu Semuanya Penuh Liku Liku Kalau Menurut Saya Bukan Masalah Yang Berat Menurut Saya Soalnya Aku Hidup Dari Dari 17 Tahun Keluar Negeri Itu Uangnya Habis Pertama Suami Yang Habisi Sudah Tidak Punya Suami Saudara Yang Habisi Jadi Hidup Aku Kerja Keluar Negeri Tidak Punya Apa Apa Ya Makanya Kalau Semen Merasa Tidak Gitu Berarti Yang Harus Diperbaiki Bergaulnya Kadang-kadang Teman-teman Itu Sudah Ngerasa Hidupnya Seperti Itu Ya Bergaulnya Masih Yang Itu Itu Aja Yang Tidak Akan Berubah Tontonannya Juga Itu Itu Aja Yang Dia Lakukan Tidak Berubah Kalau Yang Dia Lakukan Tidak Berubah Ya Maka Hidupnya Tidak Berubah Karena Kita Sendiri Tidak Melakukan Perubahan Jadi Kalau Semen Menyampaikan Duit Saya Habis Dan Semen Sendiri Juga Memilih Pertemanan Yang Bagaimana Kenapa Semen Tidak Berusaha Mencari Tempat Dimana Tempat Itu Yang Menghargai Dimana Tempat Itu Yang Memberikan Dukungan Tempat Yang Memberikan Support Bukan Tambah Memperkeruh Keadaan Karena Tidak Ada Persoalan Dan Masalah Di Dunia Ini Yang Menyebabkan Orang Lain Semua Yang Kita Alami Adalah Kita Sendiri Penyebabnya Sebenarnya Disitu Aja Kuncinya Kalau Menurut Saya Bukan Bagaimana Dan Seperti Apa Saya Terlihat Seperti Ini Bukannya Dulu Saya Juga Remok Hancur Semuanya Sama Cuman Saya Memilih Untuk Bertahan Dan Memilih Untuk Berjuang Memilih Untuk Berpikir Memilih Untuk Mengambil Jalan Memilih Untuk Tetap Berjuang Kan Seperti Itu Mbak Sama Aja Semua Remok Hancur Semuanya Pernah Mengalami Masa Itu Tidur Tiga Bulan Empat Bulan Di Victoria Pak Sudah Saya Jalani Jadi Saya Tidur Beratapkan Langit Beralaskan Bumi Itu Bukan Hanya Dilagu Tapi Saya Sudah Malami Dan Itu Kesengajaan Saya Sendiri Yang Nilai Untuk Agar Membuat Saya Jauh Lebih Kuat Di Masa Mendatangan Seperti Itu Ceritanya Oke Kalau Sudah Kalau Sudah Fiks Sudah Paham Apa Yang Harus Dilakukan Selamat Berjuang Dan Mohon Maaf Saya Hanya Bisa Membantunya Sampai Disini Tidak Bisa Lebih Mudah Mudah Samen Tetap Semangat Tetap Punya Harapan Dan Tidak Putus Asa Mengeluh Boleh Putus Asa Jangan Seperti Itu Terima Mas Sendro Oke Sehat Selalu Mbak Semangat Semangat Berjuang Buat Keluarga Agar Lebih Baik Yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Tangbang Maning Tangbang Maning Tangbang Terus Terus Sesat Jadi Saya Tidak Tau Buat Teman Teman Semuanya Kenapa Utang Bank Itu Akan Terus Menjadi Modus Akan Terus Peristiwa Ini Akan Ada Karena Kita Tidak Bisa Ngatur Hubungan Antarpersonal Satu Kita Tidak Tidak Bisa Mengatur Pribadi Pribadi Seseorang Dan Kalau Sudah Berteman Sekali Lagi Sebenarnya Untuk Agar Itu Tidak Banyak Terjadi Ya Sudah Keperdulian Kita Makanya Kenapa Saya Bikin Konten Mungkin Hal Itu Menurut Orang Lain Kebodohan Tapi Kita Cuman Mengangkat Bahwa Pikirkan Baik Baik Uang Sudah Lepas Di Tangan Itu Kembaliknya Akan Susah Ini Pokoknya Kalau Ada Teman Yang Ngomong Duit Skip Aja Kita Tidak Akan Capek Apapun Itu Alas Temannya Entah Keluarganya Sakit Lagi Ada Masalah Butuh Keuangan Kepepet Anak Butuh Sekolah Yang Memanage Keuangan Kita Pribadi Tapi Butuh Kok Sampai Konconi Iku Bakal Merepotkan Karena Kita Juga Pernah Ada Kita Pernah Ada Juga Teman Yang Sama Seperti Itu Jadi Akhirnya Dia Pergi Menjauh Dari Kita Selalu Bicaranya Uang 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 Kita Akan Ngomong Kalau Hidup Hanya Mikirin Butuh 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 Wendwe Dewi Terus Kan Nombok Terus Nombok Nyapo Nilainya Nggak Besar 100 200 Tapi Kita No Saya Lebih Senang Dimusui Gara Gara Nggak Ngasih Pinjeman Duit Saya Lebih Senang Dimusui Silahkan Memusui Saya Dan Saya Juga Akan Bilang Saya Nggak Gablek Duit Kalau Kalian Bertanya Tentang Persoalan Duit Dari Awal Pertemanan Kalau Orang Orang Kenal Saya Pasti Sepo Cid Karus Andro Sepo Kau Nuk Sudah Banyak Dan Saya Tidak Tidak Terlalu Mikirin Itu Yang Mending Saya Berjuang Saya Berkarya Ada Sesuatu Yang Bisa Saya Bagi Selain Uang Saya Bagi Kalau Uang Saya Mohon Dimaafkan Karena Namanya Uang Itu Jin Jin Itu Bahaya Jin Demit Membuat Otak Kita Jadi Kayak Demit Kayak Jin Bahaya Peace Oke Stay tune My YouTube Channel And See you Next Video Bye Bye Bye